Selamat datang di channel saya Chapter 509 Chapter kali ini bisa dibilang cukup pendek ya Dibandingkan dengan chapter sebelumnya Tapi sebelum kita masuk ke chapter sekarang Kita review sedikit dulu tentang chapter minggu lalu Kita bisa melihat betapa seriusnya BAM dalam pertarungan kali ini Karena dalam pertarungan kemarin BAM sama sekali tidak mengeluarkan kata-kata sedikit pun Hal ini juga yang membuat gue sempat bertanya-tanya Apakah ini ada hubungannya dengan musuh abadi BAM Yang dia serap waktu di lantai tersembunyi Karena gak mungkin kan Siu membuat musuh abadi BAM ini diserap begitu aja Kedalam tubuhnya BAM tanpa satu tujuan di kedepannya Gue berpikir kemungkinan Dia akan mempunyai peran dalam perkembangan kekuatan BAM Bisa aja saat pertarungan dengan White ini Atau di Al-Aq berikutnya Dan juga pada pertarungan kemarin Kita tahu bahwa White hampir sama sekali tidak mempunyai kesempatan Untuk memberikan serangan balik kepada BAM Tapi satu hal yang menurut gue keren banget dari gaya pertarungannya White saat ini nih Di saat dia menepis dan mengubah arah setiap serangan dari meteor shower bump Bisa dibilang teknik pedang yang White gunakan saat itu Ialah teknik asli dari keluarga Rie Karena Mimin aja yang cuma baca Mimin bisa bilang Kalau gerakan dari White saat menghadapi serangan BAM Itu indah banget dan keren banget sih Seperti yang pernah disebut sama Siu Kalau memang White ini memiliki teknik pedang yang sangat indah Seandainya animenya sudah sampai season 3 Mimin yakin pasti pada chapter ini White saat itu akan keren banget pastinya Tapi setelah White berhasil menghadang meteor shower bump yang memiliki sinsu hitam ini Kita tahu chapter kemarin diakhiri dengan BAM yang sudah menyiapkan sebuah black orb besar Yang sudah menunggu White Dan pada chapter minggu ini Panel cerita masih diawali dengan White Yang sedang menghadap BAM dengan black orb di belakangnya Walaupun White terlihat biasa aja sepertinya saat itu Tapi dari raut wajah White Terlihat sedikit berubah Setelah dia melihat black orb yang di belakang BAM saat ini Karena dia sudah menyadari itu dari awal saat BAM melakukan teleport bersama dengan Arya Namun dari perkataan Arya yang melihat black orb BAM pertama kali Arya merasakan kekuatan yang sangat luar biasa dari orb tersebut Dan dia merasa kalau kekuatan ini Cukup bisa untuk menghancurkan tempat ini dan sekelilingnya Di tengah kejadian ini Panel pun sekarang berubah ke dalam kondisi tubuh BAM yang sekarang Kita sudah tahu bahwa sebelumnya di dalam tubuh BAM selama ini Banyak sekali kekuatan yang berada di sana Namun kali ini Kita difokuskan pada kekuatan jiwa-jiwa yang sedang bertumpuk di satu tempat Di sana pun terlihat dosok-sok noster yang berwarna biru dan berwarna merah Yang tidak lain dan tidak bukan yaitu sosok dari Red Tirisa dan Blue Tirisa Mereka berdua saat itu sedang memperhatikan kekuatan dari jiwa-jiwa yang saat ini terlihat cukup aneh Karena terlihat kalau para jiwa-jiwa ini seperti sedang berlomba-lomba Untuk menuju ke satu tempat yang lebih tinggi Hal ini terlihat seperti Para jiwa-jiwa itu sedang terburu-buru ingin membahaskan dendam mereka kepada White Tapi kenyataannya bukan seperti itu Blue Tirisa mengatakan Sebenarnya mereka sedang menyelamatkan diri mereka sendiri ke tempat yang lebih tinggi Agar mereka tidak dilahap oleh kekuatan yang lebih besar daripada mereka Yang saat ini Sepertinya kekuatan itu sedang aktif dan bergerjolak Sehingga tidak dapat dihentikan dalam waktu yang dekat Sebelum kita lanjut Gue mau garis bawahi dulu tentang perkataan Blue Tirisa yang bilang Kalau ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan jiwa-jiwa itu Banyak yang mengatakan bahwa Kalau kekuatan yang sedang menyerap jiwa-jiwa dalam tubuh BAM ini Merupakan kekuatan yang memiliki bentuk seperti matahari di dalam tubuh BAM Hal ini juga pernah muncul dalam chapter 499 kemarin ya Dan gue juga menyakini hal yang sama Kemungkinan Memang kalau kekuatan matahari ini Kekuatan dari outside guard yang bisa melahap segalanya Tapi selain itu ada juga yang bertanya-tanya Kenapa saat itu hanya terlihat 3 kekuatan dari BAM saja Blue Tirisa, Red Tirisa, dan kekuatan jiwa Kemana Black Mars dan musuh abadi BAM yang tinggal di sana? Mungkin pertanyaan ini kita simpen dulu aja ya Sampai kita tahu kepastiannya di chapter kedepannya Walaupun tidak terlihat hujud Black Mars dan musuh abadi BAM Gue cukup kagum pada chapter kali ini Karena sekian lama akhirnya kita bisa melihat hujud dari Red Tirisa di dalam tubuh BAM Ya walaupun tidak terlihat begitu jelas ya Selanjutnya Setelah kita diperlihatkan kondisi di dalam tubuh BAM Kita berpindah lagi ke tempat pertarungan antara BAM dengan White Kali ini BAM masih belum mengeluarkan satu kata sedikitpun dalam pertarungan ini Tapi BAM tetap terus menerus menunjukkan fenomena-fenomena kekuatannya di depan White Pada kali ini Bukan hanya tubuh BAM saja yang berubah diselimuti oleh Shinsu Hitam Namun akibat Black Orb ini BAM membuat langit di sekitarnya ditutupi oleh Shinsu Hitam miliknya Bahkan menurut White Kekuatan ini mampu mengubah Shinsu di sekitar sana Terpaksa berubah oleh kekuatan BAM Sebenarnya menurut gue Kekuatan BAM yang saat ini Masih mirip dengan bentuk Shinsu Loop yang sebelumnya Hanya saja Shinsu Loop BAM yang biasanya menghadap ke depan Saat ini menghadap ke bawah tempat White berada Lalu dari langit yang diselimuti oleh Shinsu Hitam Mulailah dari sana turun hujan berwarna hitam Seperti layaknya Hujan Shinsu Merah yang dijatuhkan Andrew di lantai kematian Tapi menurut White Hujan tersebut merupakan hasil dari Shinsu BAM yang berkumpul di atas Karena konsentrasi yang cukup besar pada Shinsu itu Sehingga menjadikan Shinsu itu lebih berat Dan menyebabkan Shinsu itu terjatuh seperti hujan Namun nampaknya Hujan Shinsu ini pun tidak berpengaruh Dan tidak memberikan demik kepada White Lalu setelah itu BAM terlihat sedang mencoba mengumpulkan semua Shinsu di sana Di dalam genggamannya Sehingga terbentuklah sebuah bola Shinsu berwarna hitam pekat Di tangan BAM Dan setelah Shinsu itu berkumpul di tangannya BAM lalu membentuk bola Shinsu itu menjadi sebuah garis Shinsu yang sangat panjang Seperti yang dilakukan BAM saat di stasiun terakhir Dengan Black March-nya Namun hanya saja Kali ini Shinsu yang dibentuk BAM ini Digunakan BAM dengan melemparkan Shinsu itu kepada White Bersama dengan Stardust Meteor Shower BAM Hebatnya Serangan ini tidak seperti serangan sebelumnya Karena serangan kali ini BAM lebih mempusatkan serangan tersebut ke satu target Dan White yang sebelumnya bisa mengubah arah dari serangan Meteor Shower BAM ini Namun nampaknya sekarang ini Dia hanya bisa menerima serangan tersebut Dengan bermodalkan pedang untuk menahannya Setelah selesainya serangan kali ini White akhirnya tetap bisa menahan serangan tersebut Dengan sebuah silt putih yang melindungi White saat itu Yang kemungkinan besar silt ini dibentuk dari kekuatan jiwa yang dia punya Walaupun terlihat White tidak terluka sama sekali Namun karena semua serangan ini Membuat White terlihat berkeringat Dan berbicara satu hal yang sangat penting Yang mungkin kalian penasaran dan bertanya-tanya selama ini Yaitu Kalau dia mengakui bahwa kekuatan BAM yang sekarang ini Lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan dirinya sekarang Wow Yang berarti Kita akhirnya mendengar pengakuan langsung dari White Kalau MC kita yang satu ini sudah lebih kuat darinya ya White yang merupakan high ranker Dan diperkirakan memiliki peringkat sekitar 100 Mengakui kalau sekarang BAM lebih kuat dari dirinya Apa ini berarti kita bisa menyebut BAM Kalau dia sudah melampaui high ranker dan layak untuk masuk 100 terkuat di menara Menurut kalian gimana guys? Di satu sisi Mimin gak tega liat White kalah Tapi di satu sisi Mimin sendiri akhirnya bangga sama MC kita yang satu ini Akhirnya dia bisa melampaui White Dan dapat pengakuan dari White Setelah pengakuan White barusan Sayangnya pertarungan dilanjutkan di next chapter Karena setelahnya Panel pun berubah ke tempat kun berada Sebelumnya yang kita ingat Kalau kun berhasil menipu dan menjebak nanatona Karena ternyata selama ini Kun sudah menaruh jebakan berupa suara lighthouse di dalam ketower Sehingga musuh di sekitarnya tidak mudah untuk menemukan kun Lalu karena merasa jebakan yang sudah diletakkan kun ini ketahuan lebih cepat Kun saat ini mencari aman dengan meninggalkan lighthousenya Dan menjauh dari tempatnya itu sekarang Namun karena lawannya ini merupakan elite ranker yang juga merupakan daerah tikus Sayangnya semua gerakan dan suara yang dikeluarkan kun Baik itu dari suara lighthouse aslinya Dan suara jejak kaki dari kun yang sedang berlari Semua itu ternyata dapat didengar nanatona Jika dia berfokus dan berkonsentrasi Kun yang tadinya berencana untuk mencari seseorang Yang bisa menggunakan tikus itu untuk membantu bam Karena situasi yang tidak menguntungkan ini Sekarang dia harus merubah rencana itu untuk kabur Dengan menggunakan tikus tersebut Secara kun pastinya tahu Lawannya ini merupakan elite ranker dan juga merupakan komandan devisi Jadi tidak mungkin baginya untuk menang Sayangnya Di momen kun yang hampir mendekati tikus itu Ternyata nanatona lebih dulu menemukan kun Dan langsung menghampirinya untuk menyerangnya Tapi Di tengah kejadian itu Tiba-tiba terlihat seseorang melempar sebuah tombak listrik Mengarah langsung ke nanatona dan mengenainya Hal ini pun membuat nanatona tidak bisa bergerak Ternyata sosok dibalik orang yang melempar tombak listrik itu Adalah seorang high ranker dari keluarga kun Yang bernama kun Marco Asensio Eh bukan Marco yang ini Nah Marco yang ini Dia datang dan berkata Bahwa dia sedang mencari seekor tikus Tapi ternyata yang didapat seekor tikus raksasa Dan ini menjadi pertanyaan besar Bagaimana Marco bisa datang ke tempat catower Awalnya memang gue pikir Kemungkinan besar Marco sudah ada dari awal saat Mas Cheney mengenalkan tiga pengikutnya Dengan ditutupi jubahnya Tapi anehnya Kalau kita lihat nih Jubah yang Marco pakai ini Berbeda dengan tiga orang yang disebut sebagai pengikut Mas Cheney Karena memang Sebelumnya Mas Cheney ini sempat diminta Untuk memasukkan peserta pilihannya Dan Mas Cheney juga sempat menyebutkan Kalau ada adiknya di sana Menurut gue ya Tiga orang pengikut dari Mas Cheney Dan Marco ini berbeda Jadi kemungkinan Kita gak tau nih Berapa orang yang sebenarnya diperintah oleh Mas Cheney Untuk ikut ke dalam permainan ini Apa mungkin nanti akan ada Icardi juga di sana Seperti halnya di lantai tersembunyi Karena di lantai tersembunyi Mereka bertigalah yang membawa timbang Menghampiri sang kepala dari keluarga Kun Apakah ini juga berarti Selain keluarga Lopobia Keluarga Kun juga akan ikut campur dalam pertarungan ini Wow Ini sih bener-bener di luar prediksi banget loh Apalagi high crankers Sekelas Marco Asensio Yang setara dengan kepala cabang Dan mempunyai pengaruh besar dalam keluarga Kun Sudah ikut campur dalam pertandingan ini Kayaknya sih Pak ini akan menjadi pertarungan terbesar Yang ada selama ini Dan juga yang akan menggoncangkan menara Mimin sih berharap seperti itu Gimana menurut kalian? Apakah kalian juga berharap Kalau keperangan ini Akan melibatkan para kepala keluarga Agung? Oke mungkin itu aja dulu pembahasan dan review chapter kali ini Sorry jika masih ada yang kurang dan salah Gue Andrew pamit dulu Sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax